dampaknya itu super besar jadi kalau negeri ini mau maju sebenarnya itu aja kita beresin kita nyari investasi 5 miliar dolar itu bengek tengah mati, saya ngalamin gak gampang kita punya duit di kantong kiri 1,5 miliar dolar tinggal kita pindahkan ke kantong kanan kita 100 atau 50 miliar atau 70 miliar dolar itu tiap tahun kemarin 2 bulan lalu dampaknya itu super besar nah baik kawan tadi kita sudah dengar apakah kalau terkait bengek atau mungkin susah lah ya dari investor disini saya menyampaikan sedikit terkait pemikiran saya, terkait investor biar Pak Luhut tidak capek tidak bengek melalui video ini dan mudah-mudahan melalui video ini ya saya bisa dipanggil atau diundang oleh Pak Luhut untuk membahas terkait bagaimana mudahnya mendapatkan investor tanpa harus mengumis kepada bangsa-bangsa asing ini kawan jadi saya bisa ya berbagilah berbagi pemikiran tidak perlu tidak perlu dilihat pangkat saya mungkin Mayor Purnayurawan terus Pak Luhut General Purnayurawan jangan lihat itu karena kalau dilihat itu tidak akan ketemu ya nanti saya akan sampaikan secara mekanisme-nya secara detail bagaimana dengan mudahnya untuk mendapatkan investor tanpa harus ya mengumis kepada bangsa asing detail bisa diskusi sampai berjam-jam ya kalau mau sampai 6 jam satu hari pun bisa karena detail nah sebelum detail disini saya menyampaikan secara secara umum saja dulu ya secara umum kawan seandainya rakyat Indonesia ini bisa dipersatukan dipersatukan ya maka itu sangat mantap taruhlah tidak bisa bersatu 100% ya 50% lah yang bisa dipersatukan paling tidak khususnya pendukung Pak Jokowi atau pendukung ya pendukung Pak Jokowi lah yang mungkin taruhlah sekitar 50 juta orang tidak perlu dulu seluruh Indonesia ya taruhlah 50 juta orang dulu tapi kalau bisa menyatukan dan meyakinkan rakyat Indonesia uangnya aman untuk menjadikan untuk investor investasi bahwa itu mantap nah diantara beberapa hal yang membuat rakyat bisa yakin uangnya aman ya yang pertama tentunya ini sudah sering disampaikan yaitu kejujuran kejujuran seluruh pejabat pemerintah amanah nah itu sudah pasti ikhlas nah praktiknya bagaimana praktiknya ya itu koruptor itu dihukum berat jangan dipermudah karena ini kita akan bahas masalah duit nah jadi itu para koruptor yang sudah ketangkap itu dihukum berat tarik seluruh aset-asetnya jadikan dia kembali miskin secara ekonomi kembali ke nol dan keluarganya karena pasti ya keluarganya akan menikmati hasil korupsi ya miskin kan siapkan sebuah pulau yang kosong ya berikanlah mereka untuk bisa makan untuk 6 bulan lah kasih dia beras kasih dia bibit mulai dari bibit jagung bibit sayuran bibit padi ya kasih juga bibit ikan kalau bisa bibit ternak kasih dia kan tetap hidup biar dia merasakan bagaimana memulai dari awal itu praktik yang pertama praktik kedua nanti kita bahas kalau ketemu dan seterusnya dan seterusnya nah setelah itu sudah rakyat sudah mulai yakin buat sebuah sistem ya sebuah sistem yang dirancang oleh pemerintah ya tentunya ini kerjasama jadi eksekutif dengan legislatif yaitu bagaimana tata cara rakyat Indonesia dilibatkan sebagai investor bangun dulu sistemnya ya coba bayangkan kawan jumlah penduduk Indonesia 270 juta orang ini potensi manusia kekuatan potensi manusianya itu 270 orang 270 juta orang nah jika ada suatu-satu sistem yang mempermudah kemudian diperkuat dengan undang-undangnya yaitu rakyat diwajib menabung seribu rupiah satu hari seribu rupiah itu kecil seribu rupiah itu saya hitung aja seribu rupiah gak usah 10 ribu rupiah 100 ribu gak usah tarulah serata semua 10 ribu rupiah misalnya seribu rupiah ya seribu rupiah kali 270 juta orang Indonesia berarti berarti terkumpul uang 270 miliar rupiah per hari itu baru seribu rupiah 10 hari 2,7 triliun 100 hari atau kurang lebih 3 bulan ya 3 bulan lewat dikit 3 bulan setengah lah itu 27 triliun kalau seribu hari 270 triliun nah kalau sudah dapat 270 triliun inilah yang bisa digunakan buat pabrik motor nasional yang sahamnya dari rakyat produk dalam negeri pabrik mobil nasional karena untungnya tuh sisa dibagi bagi hasil bagaimana pembagiannya mungkin 50% dibagikan ke rakyat Indonesia 50% dikelola kembali oleh negara untuk apa untuk menggaji tentara polisi PNES Presiden DPRRI dan untuk membangun infrastruktur lainnya rakyat terus menabun dan menabun dan ini wala akan terus bertambah ada income disitu ciptakan produk-produk yang strategis itu investornya rakyat nah kalau susah saat ini memulai untuk seluruh Indonesia paling tidak sekitar 50 juta 60 juta orang lah yang mencoblos Jakui Kemari itu dulu yang diajak deh lumayan lah itu ya mungkin satu hari seribu lah kalau mana ke 10 ribu silahkan itu aja 60 juta orang kali seribu sudah 60 miliar 10 hari 600 miliar 100 hari 6 triliun 6 triliun itu sudah bisa membuat pabrik mobil nasional mantap dan lain-lain nah untuk selengkapnya saya tunggu saya tunggu panggilan dari Pak Luk Binsar Pak Jayetan Sinor saya Abang saya Bapak saya ya undang adikmu sempat berguna bagaimana menurut sahabat kura Indonesia baik yang pidonya kawan terima kasih terima kasih Terima kasih.